Viral bocah menakut-nakuti warga dengan kain pocong sudah dilaporkan ke polisi. Sekelompok anak-anak di Jalan Raya Bukit Datuk, Kota Dumai, Rio, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dengan menggunakan kain putih yang dibentuk menyerupai pocong. Aksi anak-anak ini kemudian menyebar luas melalui media sosial, yang membuat pihak kepolisian Polres Dumai turun tangan untuk melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Tadi malam dan pagi ini sudah kami cek ke lokasi. Mereka sudah kabur. Mereka diduga anak-anak yang menakuti warga yang melintas di jalan. Kata kasat reskrim Polres Dumai, AKP Primadona kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat anak-anak tersebut mengikatkan kain putih berbentuk pocong di tiang rambu lalu lintas menggunakan tali. Mereka bersembunyi di balik pohon di tempat yang gelap, dan ketika ada pengendara yang melintas, mereka menjatuhkan kain putih tersebut. Aksi ini membuat pengguna jalan kaget dan ketakutan, sehingga warga meminta polisi untuk mengambil tindakan terhadap para pelaku. Primadona menyatakan bahwa polisi akan melakukan patroli ke lokasi untuk menjaga kejadian serupa terulang kembali. Kami akan patroli ke lokasi, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kami juga mengimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya supaya tidak mengulangi aksinya, ucap Prim.